Erick jamin tak ada pemain titipan di semua level Timnas Ketua PSSI Erick Thohir menjamin tak ada pemain titipan di semua level Timnas Indonesia Pernyataan Erick tersebut menjawab rumor pemain titipan di Timnas Indonesia U16 yang belakangan menjadi sorotan Mau senior, mau putra, putri, junior tak ada pemain titipan Kita mau memberikan yang terbaik Ini berlaku bagi pemain yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri Kita tidak pilih-pilih kasih Kata Erick yang ditemui di Solo Jumat 21 Juni Sebelumnya Timnas U23 yang dinakodai Nova Arianto diterpa isu titipan pemain Pasalnya ada satu pemain Fardan Ari Setiawan yang merupakan putra dari salah satu anggota Komite Eksekutif atau SKPSSI Eko Setiawan Nova Arianto pernah menjelaskan bahwa sang pemain dipilih berdasarkan kualitas Fardan adalah pemain binaan Farmer Eastfield Football Academy dan punya catatan yang cukup impresif Ia kerap menyabat kelar top score di berbagai kompetisi usia dini Namun namanya dicoret jelang piala AFF U16 2024 bergulir Nova Arianto tak mau menanggapi rumor yang beredar di media sosial Ia menegaskan 23 nama yang pemain saat ini telah melalui seleksi ketat Timnas Indonesia U16 juga sukses meraih kemenangan perdana saat menghadapi Singapura Pasukan Garuda Asia mampu meraup kemenangan 3-0 di Stadion Manahan Solo Kemenangan itu pun mengantar Indonesia ke puncak kelasemen sementara grup A dengan raihan 3 poin Sementara Singapura jadi juru kunci tanpa perolehan poin Posisi kedua di Huni Laos yang juga mengemas kemenangan dengan skor 3-0 ketika bertemu Filipina Kekalahan itu membuat skuad muda Filipina menempati peringkat ketiga Indonesia U16 sikat Singapura 3-0 Timnas Indonesia U16 mengawali piala AFF U16 2024 dengan kemenangan Menghadapi Timnas Singapura U16, skuad Garuda menang dengan skor 3-0 Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Mierza di babak pertama dan gol penalti Evandra dan gol Alberto di babak kedua Berkat gol ini, Timnas Indonesia U16 menempati peringkat kedua grup A dengan raihan 3 poin, kalah selisih gol dari Laos Sementara Singapura harus rela berada di peringkat ketiga Di menit ke-35, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol melalui aksi Mierza Namun sayang gol ini dianulir wasit karena sudah berada dalam posisi offside 5 menit berselang, Timnas Indonesia akhirnya mencetak gol pertama Berawal dari lemparan ke dalam dari Fabio, dan Mierza berhasil menanduk bola masuk ke gawang Singapura Skor 1-0 ini bertahan hingga babak pertama berakhir Di menit ke-57, Timnas Indonesia diberi hadiah penalti oleh wasit Evandra yang ditunjuk sebagai Algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga Indonesia unggul 2-0 atas Singapura Di menit ke-87, Timnas Indonesia sukses memperlebar kedudukan menjadi 3-0 Mendapatkan umpan terobosan, Alberto berhasil lolos dari jebakan offside dan menceploskan bola ke gawang Singapura Tekanan Indonesia terus berlanjut, namun skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Indonesia Wonder Kid Belanda ini siap jadi striker Timnas Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dijamin dalam kondisi bahagia saat ini Sebab ada penyerang jangkung asal Belanda yang mengirim kode siap gabung Timnas Indonesia Lantas siapa penyerang yang dimaksud? Sesuai yang dimaksud adalah penyerang anjar FC Follendam U21, Mauro Jelstra Akun Instagram AdFootball Telenesia mengunggah informasi Mauro Jelstra baru saja hengkang dari NEC Nijmegen U21 ke FC Follendam U21 Penyerang 19 tahun Mauro Jelstra baru saja bergabung dengan FC Follendam, tulis akun AdFootball Telenesia Kemain muda ini musim lalu bergabung dengan Akademi NEC Nijmegen dari AFC Amsterdam Musim lalu ia mencetak 10 gol dari 21 penampilan bersama NEC Nijmegen U21 Lanjut akun yang biasa membahas pemain keturunan ini Postingan akun AdFootball Telenesia pun ditanggapi Mauro Jelstra dengan menaruh emoji hati dan bendera Indonesia Hal itu seakan menandakan penyerang bertinggi badan 187 cm ini seakan tertarik pembelal tim Nas Indonesia Mauro Jelstra yang kini berusia 19 tahun merupakan penyerang yang memiliki prospek besar Di musim 2023-2024 ia mencetak 10 gol dari 21 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 Performa Apik itu membuat Mauro Jelstra diboyong FC Follendam U21 pada bursa transfer musim panas 2024 Jika tampil Apik bersama FC Follendam U21 Hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior yang mentah di kedua Belanda 2024-2025 Bagi yang belum tahu, Mauro Jelstra memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah Ayah Mauro Jelstra memiliki orang tua atau ibu yang beresal dari Bandung, Jawa Barat PSSI baru akan bergerak mendekati Mauro Jelstra jika Sintaeyong meminta kepada mereka Sintaeyong masuk rumah sakit, kontrak barunya tertunda Pelatih tim nasional Timnas Indonesia Sintaeyong berakhir kontraknya pada Juni tahun 2024 Sebelumnya, kontrak Sintaeyong berakhir pada Desember tahun 2023 Melihat kinerja yang berhasil membawa Timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia 2024, kontraknya diperpanjang Ketua Umum PSSI, Erik Thohir menyebut bahwa pihaknya telah menyodorkan kontrak anyar kepada Sintaeyong Akan tetapi, kontrak tersebut hingga kini belum ditandatangani lantaran Sintaeyong tengah sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit Kami sudah memberikan final kontrak kemarin kepada Coach Sintaeyong Hampir dua minggu lalu tapi tentu hari ini Coach Sintaeyong Kemarin, Coach Sintaeyong ada melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit Jadi kami harus menunggu recovery Coach Sintaeyong, kata Erik Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta, Jumat 21 Juni tahun 2024 Bahkan pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan kondisi Sintaeyong sekarang ini Membuat dirinya bakal datang saat acara undian kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia tanpa ditemani Sintaeyong Undian kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia Tanggal 27 juga ketika undian untuk kejuaraan Kaulif Kaskin Piala Dunia Round 3, Coach Sintaeyong tidak mendampingi saya Jadi saya pergi sendiri karena beliau masih perawatan Jadi untuk kontrak kita tunggu Masa saya kejar kontrak orangnya lagi perawatan, terangnya Sintaeyong mendapatkan perpanjangan kontrak lantaran sukses mencapai target PSSI sebelumnya Yakni lolos 16 besar Piala Asia hingga mampu finish urutan keempat besar Piala Asia U23 Ya kami sudah memberikan kontrak finalnya Progres positif, pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!